Nah, kali ini saya akan mendemokan bagaimana caranya kita bisa import kontak dari Google Maps ya. Teman-teman bisa import kontak di sini, kemudian masuk ke Google Maps. Nah, ini misalnya teman-teman ingin nyari data, yaitu mengenai sekolah-sekolah yang ada di Bekasi gitu ya. Jadi, saya akan mencari sekolah dasar gitu kan. Kemudian, oh sorry, ini salah, ini Bekasi ya. Ini Bekasi, ini tempatnya, ini kemudian keywordnya sekolah dasar. Nah, ini kemudian kita misalnya pengen ngeliatin browsernya, dia ngapain aja, tinggal klik ini, kalau enggak, enggak usah. Kemudian klik get kontak. Nah, nanti dia akan mencarikan nomor-nomor sekolah yang ada di keyword yang sudah kita setting sebelumnya. Nah, ini kurang lebih prosesnya seperti ini ya, teman-teman. Ini kalau teman-teman ingin geser, ini bisa seperti ini nih, bisa dicek. Nah, ini dia lagi mencari nomornya, lagi mencari SD-nya, sekolah semua dulu. Kalau ada nomornya, nanti dia akan digrab sesuai data yang ada di sana. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini dia akan scrolling dulu semua hasil yang ada di Google Maps. Nah, nanti ketika sudah sesuai dengan jumlah yang kita tentukan, akan digrab satu-satu untuk mendapatkan nomornya. Nah, ini baru dia mulai graping satu-satu nomor yang ada di masing-masing sekolah. Nah, kalau misalnya dia dapat, dia akan disimpan. Nah, contohnya dapat nomornya ya, soalnya yang sebelumnya tadi, ada yang dapat, ada yang enggak. Nah, seperti ini. Nah, ini prosesnya akan jalan terus. Teman-teman bisa lihat hasilnya, ini. Oke. Nomornya sudah tersimpan ke dalam daftar list kita. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mencari nomor yang lebih spesifik, misalnya ke wilayah provinsi atau ke kabupaten atau ke kecamatan, silahkan tulis saja di sana. Pastikan kecamatannya ditemukan di Google Maps ya, atau wilayahnya itu di ada area yang ada di Google Maps. Karena kalau enggak ditemukan, nanti Google Maps-nya enggak akan bisa mencari wilayah, sehingga nomornya, keyword yang ada nanti akan dicari agak ngaco nanti. Datanya enggak di range wilayah yang kita tentukan. Nah, ini karena sudah dapat lumayan banyak, kita stop saja. Sudah dapat beberapa nomor. Oke. Kita stop. Ini sudah dapat berapa nih? Lumayan ya. Ini sudah dapat beberapa nomor. Ini 21 nomor sudah masuk. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menyimpannya, teman-teman tinggal simpan saja di sini. Kalau ingin mengasih label sebelumnya, kasih label namanya, semuanya SD Bekasi. Nah, setelah ini, ini kayak gini belum nyimpan ya, harus di-enter dulu. Setelah di-enter, nah teman-teman tinggal klik tambah. Nah, dari nomor-nomor yang sudah didapat ini, kalau misalnya teman-teman ingin yang ada WhatsApp-nya atau enggak, nah teman-teman klik yang ini nih, cek WhatsApp number nih. Pastikan ini hanya nomor WhatsApp saja, kalau enggak, janganlah, jangan diambil gitu ya. Saya cek, nah teman-teman silahkan klik ceking WhatsApp kontak seperti ini ya. Dia akan mastikan semua nomornya yang akan di-filter adalah yang nomor WhatsApp saja. Nah, seperti ini. Ada yang merah, yang bukan. Nah, yang ada WhatsApp-nya cuma ada beberapa saja nih. 1, 2, 3, 4. Nah, pastikan semakin banyak nomor yang teman-teman dapetin, yang ingin WhatsApp saja. Seperti ini. Kalau pengen-pengen menghapus yang bukan nomor WhatsApp, tinggal di-remove invalid saja nih. Nah, setelah dapet, tinggal teman-teman simpan saja. Oke. Seperti tadi ya. Nah, teman-teman sudah mendapatkan nomornya, tinggal filter saja. Ini kontaknya tadi yang mana ya? Yang sudah masuk. Filter sesuai dengan label. Oh, tadi nggak saya simpan ya. Nah, cari aja. Kontaknya tadi, nah ini SD-nya sudah ada. Ini labelnya ada ya. Yang labelnya SD Bekasi. Oke. Ini kadang labelnya nggak nge-load. Teman-teman silahkan buka ke yang lain dulu. Nah, ini baru nge-load. Ini kita filter di SD Bekasi. Nah, filter. Ini sudah ada data-data yang sudah kita masukkan di proses sebelumnya. Nah, kurang lebih, teman-teman bisa manfaatkan untuk grab data seperti itu ya. Jadi, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di video ini. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.